Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat wajibanjar Dan terutama siswa-siswi Kelas 9 MTS Tingkat MTS Yang sudah menghadapi detik-detik Untuk ujian akhir madrasah Baik secara online maupun Berbasis kertas ya Dan kali ini saya akan Membahas Memaparkan soal-soal UM sesuai dengan kisih-kisihnya Untuk tahun 2021 Dari nomor 26 Sampai nomor 50 Untuk 42 ya Untuk 41 sudah dibahas di video sebelumnya Yaitu nomor 1 Sampai nomor 25 Oke silahkan Kembali disiapkan catatan-catatannya Alat-alat tulisnya Untuk mencatat jawaban Anda Dan nanti dikirim melalui google Promulir yang sudah saya lampirkan Melalui pesan WA ini atau yang ada di deskripsi Video ini Silahkan Dengan link tersebut Anda dapat mengetes Seberapa banyak Jawaban yang benar Anda jawab Dan seberapa banyak yang salah Bisa Anda lihat Nanti setelah selesai Mana yang salah Dan mana yang benar Akan tampil Dan jumlah skor Anda Akan tampil juga Dan setelah itu Anda dapat kembali Menjawab soal ini Mengulanginya Sampai Anda Mendapatkan nilai terbaik Ya kemudian Simak soalnya Catat jawabannya Ya Dan sebelum Anda Meneruskan ke soal berikutnya Kalau masih Belum cukup waktu Bisa di Pause dulu ya Di stop dulu Videonya Dan bisa dilanjutkan Dan harap Untuk video ini Jangan di download Ya Supaya saya bisa Menganalisa Berapa yang Sudah Mengerjakan soal-soal ini Sehingga bisa Dianalisis Keaktifan Siswa dalam Belajar Latihan Untuk menjawab-jawab Soal ini Ya Dan kalau Anda Download Saya tidak bisa Mendata lagi Berapa yang Sudah menjawab Berapa yang Sudah membaca soal Jadi Dijawab aja Secara online Jangan offline Ya Dan Jangan lupa Ketika nanti Mengisi di google Promuleri yang Sudah saya berikan Sesuai dengan 4 Lembar jawabannya Sesuai dengan Kodenya Isi nama Dan sekolah Anda Dengan benar Dan setelah selesai Catat Atau dipoto Atau di screenshot Hasil ujianmu Dan serahkan Kepada gurumu Nah Jadi Anda akan Bisa melihat Nilainya berapa Nanti di google Promulernya Setelah Anda input Di sana Jawaban-jawaban Yang dilihat Di video ini Oke Dan ini bisa Dijadikan sebagai Nilai tambahan Atau nilai UTS Bagi guru Masing-masing Tergantung Kebijakan guru Dan sekolah Masing-masing Karena soal-soal Yang diberikan Di sini adalah Soal-soal Yang sesuai dengan Kisi-kisi Ujian air Madrasah Dan bisa Dijadikan sebagai Latihan Juga sebagai Pengambilan Nilai Tentunya harus Tentunya harus dikerjakan Dengan sebaik-baiknya Atau berulang kali Soal nomor 26 Kita lanjutkan Isi buku cerita Pilu manusia Kekinian Mampu Menyentuh Beragaman Membaca Temanya Sederhana Kehidupan Dalam masyarakat Ada Blah-blah-blah Ya Entah apa isinya Pembaca Tidak perlu Mengeritkan Dahi Pembaca Tidak akan Kebingungan Memahami Isi buku ini Kalimat yang tepat Untuk melengkapi Teks ulasan Tersebut adalah Oke ya Apa disini Yang tepat Apakah Meski Temanya sederhana Buku ini Sangat berkualitas Meski Temanya sederhana Isi buku ini Sangat menarik Meski Temanya sederhana Buku ini Sangat enak Dibaca Meski Temanya sederhana Isi buku ini Sangat mempesona Oke Nih Sesuaikan dengan Kalimat sesudahnya Yang mana Yang paling sesuai A, B, C A, D Oke Catat jawabannya Nanti dimasukkan ke Google Soal nomor 27 Urutan yang tepat Agar menjadi Teks laporan Yang Padu Maksudnya ya Laporan yang padu Bukan pada Adalah Soal nomor 27 Ya Satu Belalang memiliki Dua kaki belakang yang besar Dua Jumping leg Membantu belalang Melompat dengan jarak yang jauh Tiga Belalang juga mempunyai Kaki tengah dan kaki depan Empat Dua kaki belalang tersebut Bisa disebut Jumping leg Lima Kedua kaki yang kuat tersebut Memungkinkan belalang Berpindah dari Satu rumput ke rumput yang lain Enam Kaki tengah dan kaki depan Belalang juga Berguna untuk Berjalan Dan Menggenggam daun Urutan yang tepat Yang mana Apakah A Satu dua tiga Empat Lima Enam Atau KB Satu tiga Empat Lima Satu tiga Lihat urutannya Yang logis yang mana Yang berurutan Seperti jangan terlompati Dengan kalimat-kalimat yang lain Ini membahas dua kaki Yang paling besar Selanjutnya Lanjutannya Apa Apakah langsung nomor dua Ataukah Ke nomor empat Ataukah ke nomor tiga dulu Ataukah ke nomor empat Lanjut Soal nomor dua puluh delapan Perhatikan tek cerita berikut Malam ini mom Membuat sup panas Aku suka sekali dengan sup buatannya Tetapi aku yakin bahwa mom Tidak membuatkan khusus untuk aku Untuk dad Karena dad juga sangat suka sup Blah 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 Apa isinya Mungkin mom ingin menghiburnya Untunglah mom Membuat sepanci penuh Aku dan Jimmy Punya jatah yang cukup Untuk menggendutkan Perut-perut kami Kalimat yang tepat Untuk melengkapi Tekst cerita tersebut Adalah Yang disini nih Yang di Blah 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 Ini ya Ah Dad suka Soft buatan mom Dad baru saja pulang kerja Dad selalu diperhatikan mom Dad tampak bundah dan sedih Oke ya Oke Yang mana yang cocok nih Karena kalimat setelahnya Mungkin mom ingin menghiburnya Yang mana yang paling cocok Oke kita lanjutkan Soal nomor 29 Cermati kutipan Ulasan berikut Oleh karena itu Film Laskar Pelangi Layak disebut sebagai Salah satu film terbaik Indonesia Sepanjang masa Meskipun film ini Diproduksi pada tahun 2008 Laskar Pelangi Masih layak untuk ditonton Kapanpun secara berulang-ulang Film ini juga dapat ditonton Oleh semua umur Karena tidak ada satupun adegan Kekerasan atau sensual Diharapkan di waktu mendatang Semakin banyak produser film Indonesia Yang termotivasi untuk membuat film Dengan kualitas yang sama Bahkan melebihi film Laskar Pelangi Kutipan ulasan film tersebut Merupakan bagian Apakah orientasi Atau pengenalan Apakah tafsiran Apakah evaluasi Ataukah Rangkuman Oke silahkan dipilih Tekst ulasan Oke kita lanjut Nomor 30 Cermati paragraf berikut Ujian nasional Telah selesai dilaksanakan Banyak siswa yang cemas Menunggu hasil pengumuman Kelulusan Siswa yang memiliki Nilai rata-rata Di bawah standar Kelulusan Harus menanggung risiko Untuk mengikuti Perbaikan ujian nasional Sebelumnya Agar lebih abdal Para guru sudah Mengantisipasi hal ini Dengan memberikan nasihat Sebelum ujian nasional Dilaksanakan Perbaikan kata yang tidak baku Pada kutipan paragraf tersebut Adalah Kata ya Yang salah penulisannya Sandar Seharusnya standar Risiko Seharusnya risiko Nasihat Seharusnya nasihat Abdal Seharusnya abdal Oke silahkan dipilih Dan dilihat Kata-kata ini Di kamus ya Oke Kita lanjutkan Kalau ada yang lewat Silahkan tuk lewat Yang numpang lewat Silahkan tuk numpang lewat Kita simak dulu Kalau ada Oke Kita lanjutkan Soal nomor 31 Oke Soal nomor 31 Perhatikan paragraf berikut Kemudian kalimat yang tidak padu Yang mana Ditunjukkan nomor berapa Yang tidak padu Atau tidak sesuai Satu Wartel mengandung beragam jenis Nutrisi dan menfaat Nutrisi wortel Termasuk serat Vitamin dan mineral Tiga Wartel dapat tumbuh Di dataran tinggi Dengan cuaca dingin Empat Manfaat wortel Bersumber pada Kandungan vitamin Termasuk vitamin C Dan vitamin A Oke kalimat yang tidak padu Dalam paragraf tersebut Ditunjukkan Dalam kalimat Berangka Satu Dua Atau Tiga Atau empat A B C D Silahkan pilih jawabannya A B C Atau D Oke Karena tak ada yang numpang lewat Kita lanjut Soal nomor 32 Bacalah ilustrasi berikut Andi sangat rajin Setiap pagi Dia membantu Ayahnya berjualan Di pasar baru Setelah itu Dia bersekolah Pulang sekolah Andi tidak bermain Andi akan kembali ke pasar Membantu ayahnya berjualan Karena sikapnya itu Andi menjadi buah bibir pedagang Di pasar baru Variasi kata yang sesuai Untuk menggantikan bagian Yang tercetak miring Adalah Buah bibir ya Apa artinya buah bibir Apakah A Perhatian B Perdebatan C Perbincangan D Pergunjingan Oke Perbincangan Biasa tidak ada hal buruk Kalau pergunjingan Biasanya hal-hal yang agak jelek Kalau perdebatan Itu bertengkar ya Kalau perhatian Itu ada sesuatu yang menarik Pilih A B C Atau D Lanjut soal nomor 33 Ceramati kalimat berikut Kata yang salah Ejaannya pada kalimat tersebut Yang mana Oke kita baca ya Pemerintah akan mendapatkan Respon positif Dari rakyat Jika dapat merubah Sistem pemerintahan Yang dijalankan saat ini Menjadi Lebih jujur Bersih Dan terbuka Oke Apakah Mengubah Jadi sistem Apakah respon Positif Apakah sistem Pemerintahan Atau Apakah sistem Pemerintahan Sistem Oke Antara C Dan D Kayaknya sama ya Berarti pilihan Antara A dan B Saja lagi Yang dipilih Oke Positif Apakah sudah betul Yang salahnya Yang mana Yang salahnya ya Response Mengubah 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 Oke ya Silahkan di cek Dan Lihat kamus Besar bahasa Indonesia Untuk ngeceknya Untuk ngecek ini Silahkan download Kamus KBBE Bahasa Indonesia Di playstore Bagi yang punya Handphone Android Silahkan di download Ya Tidak perlu cari kamus Beli kamus Tapi download saja Aplikasi di playstore Namanya KBBE KBBE Kamus besar Bahasa Indonesia Kemudian Masukkan kata yang benar Nanti akan keluar Oke lanjut Soal nomor 34 Perhatikan kalimat berikut Kita disuruh mencari kata berimbuhan Yang tepat Untuk melengkapi kalimat Yang kosong itu ya Olahraga malam Dapat memberi energi Lebih Bagi tubuh Dan meningkatkan Blah 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 Sehingga berpotensi Mengganggu Tidur Oke Apakah A mewaspadai Apakah B Berwaspada Apakah C kewaspadaan Unta wadi Mewaspadakan Oke Apakah Kewaspadaan Apakah Berwaspada Dan lain-lain Silahkan pilih ABC Atau D Soal nomor 35 Perhatikan kalimat berikut Edukasi mengenai Ancaman bahaya Yang ada di Indonesia Terus dilakukan Sebagai solusi Peningkatan Kesiap-siagaan Masyarakat Perbaikan kata Perbaikan kata Bercetak Miring Dalam kalimat tersebut Adalah Solusi Apakah Upaya Kehendak Keinginan Atau gerakan Oke Sebagai Oke Lihat kalimat setelahnya Untuk tahu jawabannya yang benar Oke Kita lanjutkan Soal nomor 36 Cermati kalimat Kalimat berikut Lalu Urutan kalimat Di atas menjadi Text bubble Yang baik Bagaimana Oke Ini urut saja ya Apakah Dari nomor 1 Kemudian 2 Apakah Dari nomor 14 Atau Dari nomor 145 Atau 142 Atau 123 Atau 124 Pilih antara ABC Tinggal Urutkan Mana yang cocok Setelah Kalimat nomor 1 Lalu Terlintas Di benak Kuda itu Untuk menakuti Hewan-hewan hutan Lalu Dia menunggu Hewan hutan Yang akan Melewatinya Apakah Ini betul Urutannya Kalau tidak Lewati Urutan yang lain Jadi caranya Untuk cepat Menjawab Seperti itu Jika Sudah ini 1 dan 2 Ini tetap cocok Maka Cari 1 dan 4 Oke ya Nah Kemudian 1 dan 4 Cocok Ternyata Cari Setelah 4 itu Yang paling Cocok Apa Kalau sudah Dapat Langsung Aja Dipilih Jawabannya Tidak Perlu Dipaca Semua Soal Nomor 37 Perhatikan Fakta Berikut Jadi Yang Disuruh Di Soal Ini Adalah Kita Menulis Taporan Yang tepat Berdasarkan Fakta 1234 Itu Banjir Menodam Perbatasan Kejambatan Putus Sibau Selatan Dan Kalis Kebupaten Kepuas Hulu Banjir Sempat Surut Tapi Naik lagi Apabila Hujan Turun Lagi Warga Membuat Jalan Jalan Di Kiri Dan Kanan Menggunakan Kayu Senin 11 September 2019 Oke Dari Empat Unsur Itu Susun Menjadi Sebuah Laporan Fakta Oke Silahkan Apakah A B C Atau D Oke Sudah Dapat Silahkan Dicatat Kalau Belum Di Stop Dulu Sebelum Iklannya Lewat Kalau Ada Yang Lewat Baik Kita Lanjutkan Soal Nomor 38 Perhatikan Kutipan Teks Eksposisi Berikut Siswa Indonesia Sangat Berprestasi Prestasi Itu Telah Membuktikan Telah Dibuktikan Oleh Siswa Indonesia Meraih Medali Pada Kategori Lingkungan Hidup Kedua Siswi Itu Secara Kreatif Memenempaatkannya Untuk Industri Garmin Penelitian Penelitian Mereka Lakukan Adalah Mengelola Limbah Hewan Yang Terdapat Pada Kulit Udang Dan Kepiting Yang Mengandung Bahan Aktifakteri Antifakteri Mungkin Maksudnya Prestasi Itu Diraih Diantaranya Oleh Siswa Yang Berasal Dari Sekolah Siswa SMA Karisma Bangsa Banten Paragraf Di Atas Termasuk Paragraf Jenis Apa Apakah Deduktif Dari Umum Khusus Ataukah Induktif Dari Khusus Kuhumum Ataukah Campuran Ada Induktif Dan Deduktif Apakah Semua Benar Oke Siswa Indonesia Itu Umum Ya Berarti Sudah Dapat Jawabannya Oke Langsung Soal Nomor 39 Kutipan Cerpen Berikut Untuk Soal Nomor 39 Dan 40 Nanti Yang Sebelahnya Jadi Ingat Betul Betul Ini Karena Untuk Nomor 40 Juga Suara Tangan Mak Diseberang Telepen Kembali Menyadarkan Sani Air Matanya Mulai Berlinang Bibirnya Bergetar Hatinya Seperti Luka Yang Ditaburi Garam Anak Mana Yang Sanggup Mendengar Jeritan Tangis Ibunya Seperti Ini Seharusnya Sani Ada Disana Bersama Emak Di Saat Saat Seperti Itu Sani Seperti Terlempar Kembali Ke Masa Lalu Ayahnya Tiba 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 Sakit Sakit Parah Hanya Dalam Waktu Tiga Bulan Ayahnya Sudah Pergi Meninggalkan Mereka Semua Sakit Yang Juga Sulit Dipahami Sani Makna Simbol Luka Yang Ditaburi Garam Dalam Ketipan Cerpen Tersebut Adalah A Kepedihan B Kemiskinan C Kesendirian D Kemalangan Oke Untuk Soal Nomor 40 Silahkan Dibaca Lagi Ketipan Cerpen Ini Oke Kita Lanjut Dulu Isi Ketipan Cerpen Tersebut Soal Nomor 39 Tadi Tokoh Sami Tidak Dapat Memahami Sakit Yang Diderita Yoleh Ibu Ayahnya Tokoh Sani Teringat Ayahnya Yang Sudah Pergi Tokoh Sani Merasakan Kepedihan Karena Tidak Dapat Berawat Ibunya Yang Sedang Sakit Ayo Yang D Tokoh Sani Menangis Saat Ibunya Tersadar Dari Sakit Dan Merasakan Kesakitan Apakah A, B, C, D Oke Mau Dilihat Lagi Back Dulu Boleh Oke Sudah dapat Jawabannya Next Oke Yang mana A, B, C Atau D Kita lanjut Mau yang lewat Silahkan Atau stop dulu disini Silahkan juga Dipaus dulu Kita lanjut Nanti dibuka lagi Videonya Kita lanjutkan Nomor 41 Di bawah ini Yang merupakan Struktur Teks Diskusi Adalah A, Isi Argumen Saran Simpulan B, Isi Argumen Simpulan C, Argumen Isi Simpulan D, Abstract Isi Argumen Simpulan Yang mana Yang strukturnya Tepat Berurutan Itu maksudnya A, B, C, D Gampang 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 Soal nomor 42 Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Untuk melakukan sebuah kritikan Adalah A, Menunjukkan kekurangan sesuatu B, Menawarkan solusi C, Tidak menjatuhkan nama baik seseorang B, Menggunakan bahasa cemoh Yang mana yang tidak boleh A, B, C, atau D Oke Gampang Silahkan Dilanjutkan Lanjut soal nomor 43 Bacalah tag berikut dengan cermat Teman-teman Teman-teman Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya Karena kalan remaja Dapat diatasi dengan satu cara Yaitu Menyalurkan kelebihan energi yang dimiliki remaja Pada kegiatan yang positif Oleh karena itu Marilah kita bekerja sama Dalam kegiatan positif Kesimpulan dari paragraf tersebut Adalah Yang mana Apakah A Oleh karena itu Marilah kita bekerja sama Dalam kegiatan positif Itu kalimat yang sama ya Berarti bukan itu jawabannya Jelas dah ya Apakah B Ajakan bekerja sama Dalam kegiatan positif Apakah C Harapan kepada orang dewasa Untuk memberikan pandangan positif Apakah D Remaja dan kenakalannya Tidak bisa dipisahkan Mana jawaban yang paling tepat 44 Linda dan kawan-kawannya Melihat Andi di rumah sakit Kata-kata yang seharusnya digunakan Untuk menggantikan kata melihat Adalah A menemui B menonton C mengamati D menjenguk Oke Yang mana Langsung dicatat jawabannya Baik Kita lanjutkan Soal nomor 45 Perhatikan kalimat berikut Oke Sarita membantu ibu memasak Dan membantu ibu mencuci baju Lalu Sarita pergi bermain bersama-sama temannya Bersama-sama temannya di taman ya Kalimat yang tepat Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah Yang cetak tebal Besar itu ya Apakah Sarita membantu ibu memasak dan mencuci baju Lalu Sarita pergi bermain bersama teman-temannya di taman Atau Atau Apakah Sarita membantu ibunya memasak dan mencuci baju Lalu pergi bermain bersama teman-temannya di taman Mana yang efektif Apakah C Sarita membantu memasak dan mencuci baju Kemudian Sarita pergi bermain bersama teman-temannya di taman Atau Sarita membantu ibu memasak dan mencuci baju Setelah itu Sarita bisa pergi bermain bersama teman-temannya di taman Mana yang efektif Yang efektif ya Yang tidak blok balik Yang tidak ambigo juga Itulah kalimat efektif Oke Yang numpang lewat silahkan lewat Soal nomor 46 Bacalah kalimat berikut Para pelajar Penjelasan guru dengan tenang Selama pelajaran di kelas Kalimat tersebut tidak efektif Oke ya Karena tidak terdapat apa Apakah tidak terdapat subjek kalimat A Apakah B Tidak terdapat predikat kalimat Apakah C Tidak terdapat objek Apakah D Tidak terdapat keterangan kalimat Oke Apa yang tidak ada disini Apakah subjek Apakah predikat Apakah objek Apakah keterangan yang tidak ada disini Silahkan dijawab Objek Predikat A B C Atau D Oke kita lanjut Soal nomor 47 Singkatnya soalnya ini Perhatikan kalimat berikut Siswa Siswi kelas 7 SMA Bina Karya Kelas 7 ya Oh bukan ya Kelas 2 Maaf ya salah ketik Mungkin ini maksudnya Kelas 7 MTS gitu ya Kelas 7 MTS Bina Karya Akan mengikuti karya wisata Sudah mengikuti liburan Semester genap Oke Kunjungan yang tepat Untuk melengkapi kalimat rumpang Tersebut adalah Yang disini Oke ya Apakah A jika Apakah B Apakah B Atau Apakah C Lalu Apakah D Dan Oke Silahkan Dilihat kalimat sesudah ini Apa Sebelum dan sesudahnya Oke Oke Lanjut Soal nomor 48 Upacara peringatan Kemerdekaan hari Kemerdekaan RI Tadi pagi Dihadiri oleh Camat beruntung baru Dan para Stap-stapnya Penggunaan kata Para Pada kalimat tersebut Salah Karena Oke ya Karena apa Sudah para Kemudian ada Stap-stapnya Oke Pilih jawabannya Antara A B C D Kata para Tidak tepat Diletakkan di depan Apakah itu Atau KB Kata para Digunakan bersama Dengan kata ulang Stap-stap Apakah C Kata para Sebaiknya Diletakkan di awal Atau KD Kata para Tidak menunjukkan Jumlah yang pasti Oke Ini sudah ada Stap-stapnya Banyak ya Para juga banyak Oke Silahkan dipilih Jawabannya A B C Atau D Soal nomor 49 Cermati kalimat berikut Economic core Indonesia Muhammad Paisal Menutulkan Sejak Kuartal 4 2016 Hingga sekarang Export-export Mengalami Peningkatan Yang didorong Oleh perbaikan Harga Komoditas Penggunaan Kata export Pada paragraf Tersebut Salah Karena penulisan Kata-kata Tersebut Tidak padu Tidak Bagu Bermakna Ganda Ataukah Tidak sesuai Kontek kalimat A B C D Oke Yang mana Jawabannya Export Mana export Ini dia Oke Sampai Pada Soal Yang Terakhir Soal Nomor 50 Bajalah Tag Berikut Sabtu Malam Aku Diajak Kak Hesti Mengunjungi Pameran Kuliner Di Balai Kota Sesampainya Di Balai Kota Kak Hesti Mengajak Aku berjalan Menuju Stun Makanan Tradisional Di Stun Tersebut Aku Dan Kak Hesti Onde Onde Empek Empek Dan Bika Ambon Kemudian Kak Hesti Mengajak Aku Membeli Minuman Tradisional Yang Bernama Bajigur Oke Penulisan Kata Ambon Pada Tag Tersebut Salah Karena Menunjukkan Nama Negara Nama Jenis Nama Wilayah Nama Khas Biografi Oke Ambon Itu Nama Apa Nama Negara Nama Jenis Nama Wilayah Apakah Nama Biografi Oke Gampang Pasti tahu Ambon Apakah Pisang Ambon Maksudnya Apakah Kue Ambon Apakah Bingka Ambon Dan Bagaimana Tulisannya Yang Benar Salah Salah Karena Apa Oke Semuanya Siswa Siswi Sudah Menjawab Sebuah Soal Dari 26 Sampai 50 Walaupun Stop Stop Juga Tidak Apa Asal Jangan Di Download Ini Saya Tidak Bisa Ngecek Nanti Tadi Ulang Ulang Juga Tidak Apa Apa Ini Ya Dibilang Ulang Saja Setelah Yakin Jawabannya Baru Dimasukkan Ke Google Formulir Oke Selamat Mengerjakannya Untuk Mengetahui Skor Oh Maaf Tulisannya Salah Hasil Jawabannya Silahkan Masukkan Hasil Catatan Jawaban Kamu Ke Formulir Google Pada Link Yang Telah Kami Bagikan Atau Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Jangan Lupa Untuk Melihat Skor Nilai Yang Kamu Peroleh Nilai Tertinggi Adalah 100 Jika Skor Masih Kurang Dari 76 Silahkan Ulangi Terus Sampai Mendapatkan Nilai Tertinggi Oke Jadi Tidak Ada Batasan Waktu Dan Tidak Ada Batasan Berapa Kali Kalian Mengulang Sampai Kalian Dapat Nilai Tertinggi Oke Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Nah Selamat Mengerjakan Untuk Mengetahui Jawaban Yang Salah Dan Benar Serta Melihat Skor Nilai Silahkan Masukkan Jawaban Ke Promulir Jawaban Berikut Adapun Promulir Input Jawaban Soal OIM MTS 2001 Dan Skor Nilai Hasil Jawaban Di Video Soal 41 Maupun 42 Nah Untuk 42 Ini Dari Nomor 26 Sampai Nomor 50 Adalah Disini Oke Silahkan Diketik Ini Tak perlu Diketik Juga Tidak Bapak Ada Saya Ketik Di Saya Lampirkan Di pesan Ini Pesan Link Ini Juga Di Deskripsi Video Oke Terima Kasih Selamat Belajar Dan Jangan Putus Harapan Untuk Mendapatkan Nilai Terbaik Dengan Berjuang Maka Perjuangan Tidak Akan Menustai Hasil Oke Pengorbanan Tidak Akan Menustai Girih Payah Kita Oke Girih Payah Tidak Akan Menustai Apa Yang Kita Peroleh Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh